Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR pada video kali ini saya akan menyajikan resep dan cara pembuatan puding ubi ungu kelapa muda kelapa muda pada pembuatan puding ini saya memakai kelapa muda kawai atau kelapa muda yang saya buat dari agar-agar nutrijel dan inilah hasilnya puding ubi ungu lapis kelapa muda bismillahirrahmanirrahim enak sekali untuk lapisan ubi ungu ada rasa kerenyes-kerenyes dari ubi ungu dengan sangat terasa ubi ungu sedangkan untuk lapisan kelapa mudanya rasa gurih santan dan rasa kelapa sangat terasa sekali rasanya enak dengan manis yang pas segar cocok sekali untuk dinikmati dalam segala suasana selamat menikmati nah teman-teman yang penasaran resep dan cara membuatnya silahkan disimak video saya ini sampai selesai jangan lupa subscribe bagi yang belum like dan share ya selamat menikmati 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 dan ini hasilnya kita sisihkan dulu siapkan panci masukkan satu bungkus agar-agar lain atau tidak berwarna disini saya memakai merek Swallow kemudian tambahkan 5 sendok makan munjung gula pasir garam secukupnya 3 gelas penuh air pewarna merah muda secukupnya kemudian rebus sampai mendidih sambil sesekali diaduk ya 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 letakkan kelapa muda KW atau kelapa muda yang sudah kita buat dari agar-agar nutrijel di dasar cetakan di sini saya memakai cetakan diameter 24 cm tuang puding lapis pertama di atasnya selanjutnya kita sisihkan dan kita akan membuat puding lapis kedua yaitu puding ubi ungu haluskan 200 gram ubi ungu kukus disini saya blender ubi ungu dengan 1 saset santan instan ukuran 65 ml dan setengah gelas air teman-teman juga bisa menggunakan 1 gelas air dari jumlah air yang disediakan untuk mempermudah menghaluskan ubi ungu siapkan panci dan masukkan 1 bungkus agar-agar pelain atau tidak berwarna disini saya memakai merek swalo 4 sendok makan gula pasir garam secukupnya vanili bubuk atau teman-teman juga bisa memakai pasta vanili 80 gram susu kental manis putih atau 2 saset susu kental manis masukkan ubi ungu yang sudah dihaluskan tambahkan 3 gelas penuh air aduk sampai semua bahan tercampur rata dan pastikan tidak ada bahan yang bergerindil rebus adonan puding ubi ungu sambil diaduk-aduk sampai mendidih tuang adonan puding ubi ungu pelan-pelan diatas lapisan puding yang pertama selanjutnya tunggu puding dingin dan mengeras untuk memudahkan melepas puding dari cetakan sisir tepi puding dengan menggunakan sendok atau besok sekarang kita bisa melepas puding dari cetakan Bismillahirrahmanirrahim dan inilah hasilnya puding ubi ungu lapis kelapa muda yang sangat cantik terima kasih telah menyaksikan tayangan video saya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video-video saya berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati